Intro Forum Komunikasi Jemaah Keliling menyelenggarakan Senam Lansia, Wanca Kesehatan Gratis Bersama tim Dr. Divisi Geriatri Atau Lansia Dr. Meldi Muzada Elfa Di Masjid Ar Rahim Banjermasim Misukan Minggu 10 November 2024 Dalam kegiatan ini diselenggarakan Pulau Bazar yang menjual Berbagai menu makanan Hasil dari duit yang didapat dari penyelenggaraan Bazar ini nantinya akan dipergunakan Untuk pembelian lahan parkir Masjid Ar Rahim Banjermasim Forum Komunikasi Jemaah Keliling menyelenggarakan Senam Lansia, Wanca Kesehatan Gratis Bersama tim Dr. Divisi Geriatri Atau Lansia Dr. Meldi Muzada Elfa Di Masjid Ar Rahim Banjermasim Misukan Minggu 10 November 2024 Kegiatan senam yang diikuti oleh Puluhan Jemaah yang dipandu oleh Seorang instruktur ini digelar sebelum Mereka memberiksakan kesehatan Sekarang terapi Tangan 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 Dalam kegiatan ini selenggarakan pula bazar dengan menjual berbagai menu makanan. Hasil dari duit yang didapat dari penyelenggaraan bazar ini nantinya akan dipergunakan untuk pembelian lahan parkir Masjid Ar-Rahim Banjarmasin. Sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan dalam kegiatan ini adalah mulai dari konsultasi kesehatan, cek tekanan darah, cek gula darah, hingga donor darah. Kesempatan ini pun benar-benar dimanfaatkan jamaah untuk mengetahui kesehatan mereka. Alhamdulillah ya Allah, masih diberi kesempatan. Apa-apa yang diperiksa tadi Bu? Semuanya apa yang mulai, tekanan darah, cek gula darah, habis tuyang itu runaik itu, berat badannya, Alhamdulillah semua yang diperiksa. Sehat Bila? Terima kasih banyak. Ngaran Pian saya? Ardiyati. Umur berapa sudah Bu? 65. 65, Pian, jamaah di sini kan? Ar-Rahim. Menurut kalian bagus nggak Bu, cek kesehatan? Kalo ini bagus banget, pertama untuk ulung-kaya ulung, jadi bisa jaga-jaga. Jadi untuk para lansia, Bu lah. Bagus banget. Makasih. Bagus aja Bang, tapi memang kalau masa ototnya mungkin memang usia juga kan, sering. Usia memang. Jadi harus di... Ya ini Bang, penapisan dari orang, keliling. Kalo misalnya kurang itu berarti harus diperbaiki lagi mungkin nutrisinya, atau mungkin aktivitas dan olahraga. Ketua Forum Komunikasi Jamaah Keliling Banjarmasin, Ustadz Husaini Sahlan. Wahai Takwani Prima TV memadahkan, kegiatan ini diinisiasi secara bersama-sama untuk memberikan perhatian atau peduli pada jamaah lansia. Kegiatan yang diselenggarakan ini ujar Ustadz Husaini Sahlan, sudah nang ketiga kalinya, bahkan akan terus berlanjut ke masjid lainnya. Kegiatan lari ini yang dilihat nyata ini kan senam lansia. Kemudian yang ada di sana itu pemeriksaan kesehatan. Nanti juga ada istilahnya donok darah, dan lainlah sebagainya. Kenapa Ustadz jadi menelenggarakan senam lansia ini? Memang ini pertama inisiasi dari teman-teman semua. Jadi bukan salah kita. Jadi semua inisiasi teman-teman, terutama dari kesehatan itu waktu itu dokter Meldi. Jadi kita ada peduli artinya bahwa kita punya jamaah-jamaah lansia yang mungkin perlu diperhatikan. Maka kemudian muncul lagi inisiatif ini bahwa ada senam lansia. Itu salah satunya adalah inisiasi dari dokter Meldi. Teman-teman semua lah. Berarti tidak di sini aja Ustadz? Mungkin akan... Salah seorang pengurus FKJK Banjarmasin, Abdullah Said Talib, menyatakan, forum komunikasi jamaah keliling ini kadahannya bergerak di bidang dakwah, tapi juga menyelenggarakan kegiatan sosial yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Karena sesuai dengan visi dan visinya, kita bersama-sama menyebabkan semangat dari pengurus FKJK untuk semangat konsep menerapkan program-program yang lebih baik lagi ke depannya. Dan tidak sampai di sini aja. Kita mungkin akan melaksanakan sosial lainnya. Acara program yang hari ini ini tidak terlepas dari inisiasi dari dokter Meldi yang kita sangat mengapresiasi dengan beliau. Beliau dengan tenaga, pikiran, dan para tim medisnya selalu siap untuk membuat program FKJK. Semoga amal yang selalu beliau berikan diberikan pahala yang berlipat oleh omor. Koordinator kegiatan Wida Gerhana memadahkan kegiatan ini sangatlah bermanfaat bagi lansia. Namanya kan FKJK, itu kan kerjasama dengan FKJK, forum komunikasi jamaah keliling. Oh, jadi melalui FKJK kegiatan ini berlangsung. Dan FKJK sudah merasakan kesehatan? Iya, iya, bu Gak. Kalo ini umur 68-an sudah, 70. Kapan terakhir FKJK melakukan senang? Waktu anum-anum. Oh, kita sih rutin ya. Rutin. Tapi kalo lagi muda itu mungkin kita di... seperti di ruangan, terbuka-buka. Kan senang-senang di sanggar-sanggar. Kalo baru ini kan kita karena ada senang terbuka seperti itu. Menggalang mereka ini seperti apa, bu? Ada penggalangan atau... Kita kan dari jamaah. Setiap minggu kan kita punya, ada majelis. Iya, di majelis-majelis itu kita umumkan. Nah, ini minggu, tanggal ini sekian ini kita mengadakan senang. Kesehatan FKJK di arahim, kemudian di grup-grup majelis. Sekretaris kegiatan, Murniati, memadahkan. Dalam kegiatan ini, segaligus pula diadakan penggalangan dana untuk pemilihan lahan parkir yaitu dengan mengadakan bazar. Sekretaris kegiatan, kami di arah ini kan ada perluasan lahan parkir. Jadi, Alhamdulillah, kami bisa menyelipkan, mendampingkan acara ini dengan sekalian mencari donasi, dengan mengadakan warung apa. Alhamdulillah, banyak lupon yang kejutan. Partisipasinya luar biasa. Supriyadi dari Majelis FKJK Banjarmasin menyatakan sudah lebih dari 70 kali mendonorkan darahnya karena bisa menyehatkan badan. Ya, ini sih sebaiknya kalau masyarakat untuk menjaga kesehatan itu memang seperti apa yang saya alami sendiri itu kalau donasi kemanfaatnya sangat besar. Pertama, untuk bergaruhan darah kita. Kemudian, keduaannya, kita membantu sesama setetek serah kita itu untuk menolong saudara kita. Sebenarnya, motivasi kita itu hanya untuk itu saja. Jadi, tidak ada yang ini, yang ini. Kita ingin sehat dengan melalui non-nodara. Sekretaris Masjid Ar-Rahim Banjarmasin, Eko Sugiyarto, memadakan kegiatan hasil dari kerjasama antara Masjid Ar-Rahim Banjarmasin dengan FKJK ini dimanfaatkan pula mengumpulkan donasi untuk pembelian lahan parkir gasan jamaah. Ini adalah kerjasama antara Masjid Ar-Rahim dengan FKJK. Dan kaitannya adalah kita ada momen pembelian lahan tanah untuk lahan parkir gasan jamaah. Sehingga momen ini kita raksanakan penggalangan dana sekaligus. Jadi, untuk penggalangan dana, ada perluasan lahan di Masjid Ar-Rahim? Pak, harapannya dengan jamaah-jamaah Masjid Ar-Rahim yang lain nantinya, Pak, ke depannya? Pak, harapannya dengan jamaah-jamaah Masjid Ar-Rahim dan juga jamaah-jamaah Masjid Ar-Rahim yang lingkupnya adalah dalam kegiatan FKJK. Ini untuk selalu membantu, Pak. Saya tidak selalu membantu. Eko Sugiyarto mengucapkan terima kasih pada sabertan pihak nang turut membantu kelancaran kegiatan ini serta turut berdonasi untuk pembelian lahan parkir agar memberikan kenyamanan gasan jamaah Masjid Ar-Rahim Banjarmasin. Terima kasih.